Pesawat buatan The Sold Aviation seperti Rafale telah mampu menunjukkan pengaruh kuat dalam memperkuat pertahanan suatu negara. Rafale dikenal sebagai pesawat tempur multi-role yang dapat menjalankan berbagai misi mulai dari serangan udara, pertahanan hingga pengintaian. Teknologi canggih yang diusungnya termasuk radar AESA dan kemampuan semi-steel menjadikan Rafale pesawat tempur yang sangat tangguh. Keunggulan ini membuat banyak negara termasuk Indonesia pada akhirnya memilih Rafale sebagai tulang punggung pertahanan udara mereka. Dalam konteks pertahanan modern, Rafale menawarkan kombinasi kemampuan tempur yang fleksibel, efisien, dan juga mempunyai daya tahan yang panjang. Keputusan Indonesia untuk memilih Rafale merupakan langkah strategis yang tepat. Dengan Rafale, TNI Angkatan Udara dapat memiliki kemampuan yang setara dengan negara-negara besar lainnya di kawasan. Teknologi yang diusung pesawat ini, termasuk kemampuan omni-role dan intro-probabilitasnya, memungkinkannya dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan operasional. Selain itu, dukungan yang konsisten dari Dassault Aviation dalam hal perawatan dan suku cadang bisa memastikan Rafale akan tetap berlepan dalam jangka panjang. Keunggulan Rafale sebagai platform pertahanan udara yang komprehensif menjadikannya investasi yang besar bagi Indonesia dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Keberhasilan Dassault Aviation juga tercermin dari keputusan Irak untuk membeli Rafale baru-baru ini. Meskipun tidak dilengkapkan dengan rudal beyond visual range seperti MBDM Meteor, Irak tetap memilih Rafale karena keunggulan lain yang dimiliki pesawat ini. Hal ini menunjukkan daya tarik Rafale yang melampaui sekedar persenjataan, mencakup performa keseluruhan, dan keandalan operasionalnya. Irak menilai bahwa Rafale dapat memberikan keunggulan strategis dalam memperkuat pertahanan udara mereka meski tanpa rudal BVR. Keputusan ini mempertukai reputasi Rafale sebagai pesawat yang solid di pasar pesawat tempur global. Rafale memiliki fleksibilitas luar biasa dalam menjalankan berbagai misi, mulai dari do-fight hingga pengoboman presisi. Kemampuan ini memberikan keunggulan bagi negara-negara yang mengoperasikannya dalam berbagai skenario pertempuran. Meski Rafale, Irak tidak dilengkapi dengan MBDM Meteor, pesawat ini masih memiliki arsenal senjata lain yang sangat efektif seperti rudal Mika dan Skaup. Dengan demikian, Rafale tetap menjadi aset penting bagi pertahanan udara Irak, memperlihatkan bahwa kehandalan Rafale tidak semata-mata ditentukan oleh rudal Meteor, tetapi oleh keseluruhan performa dan kemampuannya. Dalam konteks pertahanan jangka panjang, Rafale adalah investasi yang sangat menguntungkan. Pesawat ini dirancang untuk terus berkembang seiring waktu melalui pembaruan perangkat tunak dan peningkatan sistem persenjataan. Hal ini membuat Rafale tetap relevan menghadapi ancaman yang terus berubah. Negara-negara yang telah memilih Rafale seperti Indonesia dan Irak, tentu akan merasakan keuntungan dari desain modular pesawat ini, yang memungkinkan untuk integrasi teknologi baru tanpa harus mengganti seluruh platform. Ini menjadikan Rafale bukan hanya pilihan untuk masa kini, tapi juga solusi jangka panjang dalam pertahanan udara. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!